Pak Ani sendiri sudah bicara, Stadion Jis milik Indonesia, milik bangsa kita. Ini kan masih ada polemik, bahkan saya lihat banyak juga isu-isu di sosial media yang sangat tidak benar. Nah kalau media, ini kan ada check and balance-nya. Saya sangat terganggu ketika Stadion Jis itu dibangun dengan angka 4,5 sampai 5 triliun, mau direnovasi 5 triliun. Nah ini pembohongan publik yang luar biasa. Ini kita jangan terjebak hal-hal yang terus menerus seperti ini. Pak Ani sendiri sudah bicara. Stadion Jis milik Indonesia, milik bangsa kita. Dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi aset yang ingin diperbaiki. Itu bukan hanya Jis, ada 22 stadium yang akan diperbaiki. Nah kalau dibilang anggarannya Jis aja 5 triliun, salah. 22 stadium itu anggarannya 1,9 triliun. Dan kita ingin bangun dari tidur sepak bola kita. Artinya, ayo kita sama-sama memaksakan diri dan berkomitmen, ayo suksesan U17 ini. Untuk apa? Bangsa Indonesia bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa. Jangan gagal terus. Saya berharap ini perdebatan yang tidak bermanfaat. Dan kita di sini, resesi saya sendiri menjamin bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola. Tidak dalam konteks politik. Ini benar-benar niat baik bersama-sama kita ingin memperbaikin. Nanti abis jelasin gini sama Putih sama saya jelasin, loh karun putih di Eropa hidup, shadingnya kurang. Ya itulah debat yang gak selesai gitu. Makanya tadi saya bilang, ya kan Pak Anis sudah bicara. Ini milik Indonesia. Milik bangsa kita bersama. Ayo kita perbaikin. Ya udah. Kita di sini, dan saya seakinkan bahwa perbaikan ini tidak politik. Kita ingin supaya kita punya event yang sukses. Kita musulin. Itu kan? Nah, rumput. Ya perdebatannya itu. Didebatin lagi. Ini ahlinya-ahlinya. Ya gak selesai-selesai. Nanti ada polemik lagi nih. Saya angkat lagi. Misalnya, lapangan titik-titik lolos, lapangan titik-titik tidak lolos. Padahal yang ini lebih bagus, yang ini kurang bagus. Ada penilaian sendiri, ada kanan rumput, akses, dan lain-lain. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.